Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Zainuri Channel Di kesempatan video kali ini Saya akan membahas Kelanjutan dari pendaftaran Dari Grabwood terbaru 2022 Yang kemarin Karena posisi resto saya saat ini Sudah aktif Dan saya disini Akan memberikan tips buat teman-teman Yang baru bergabung di Grabwood Apa saja sih yang harus dilakukan Setelah resto kita itu aktif Oke Disini yang pertama tentu saja Kita atur terlebih dahulu Menu-menu yang ada di aplikasi Grab Merchan Karena ini nanti akan berpengaruh Pada respon customer Yang akan membeli Makanan di resto kita Jadi disini Saya akan memberikan tips Cara mengatur menu Dan juga membuat promo-promo atau diskon Supaya bisa menarik pelanggan Dari customer Grabwood Untuk teman-teman yang ingin tahu Lebih lanjut tentang cara membuat Atau mengatur menu di Grabwood Simak terus video ini Sampai selesai Oke teman-teman Disini saya akan memberikan contoh Cara mengganti menu pada aplikasi Grab Merchan Ini khusus untuk teman-teman yang baru bergabung di Grabwood Kenapa perlu mengganti menu Karena kalau resto kita itu baru aktif Seperti punya saya ini Maka yang tampil di aplikasi customer itu kurang lebih seperti ini teman-teman Nah ini adalah tampilan resto saya di aplikasi customer Grab Jadi tampilannya itu kurang menarik Nah maka dari itu untuk menarik pelanggan Kita harus mengganti menu-menu yang ada di aplikasi Grab Merchan ini Supaya nanti tampilan di aplikasi customer itu menarik Dan bisa menarik pelanggan untuk membeli makanan di resto kita Oke langsung saja saya berikan contohnya Yaitu langsung teman-teman klik menu ini Kemudian pada buat daftar menu Teman-teman klik Kemudian pilih yang kategori makanan ini Nah ini tadi saya sempat mengganti Salah satu menu saya yaitu bakso ini Kemudian untuk mie ayam ini saya kurang cocok Ingin saya ganti Jadi kalau mau mengganti klik saja edit hidangan Kemudian untuk mengganti fotonya Klik gambar mie ayamnya ini Kemudian pilih yang gambar pensil ini Teman-teman klik saja Kemudian buka galeri Selanjutnya teman-teman pilih gambar yang sudah teman-teman persiapkan Ini saya akan mengganti yang mie ayam Ceker Nah kurang lebih seperti ini Setelah itu langsung klik Centang pada pojok kanan atas ini Oh sorry teman-teman ini Ini harusnya gambarnya mie ayam bakso Oke kita ganti lagi Kita pilih yang mie ayam bakso Klik centang kanan atas Nah sudah ganti Kemudian untuk deskripsinya teman-teman isi sesuai menu yang teman-teman jual Kemudian untuk harganya disini saya ubah Untuk kategorinya tetap di kategori makanan ya Selanjutnya klik berikutnya Kemudian klik periksa hidangan Kemudian ada notifikasi apakah Anda memasukkan foto milik Anda Karena kalau kita memasukkan foto milik orang lain yang ada watermarknya Ada salah satu tanda dari resto tertentu Maka nanti otomatis fotonya akan berubah sendiri Jadi usahakan menggunakan foto milik sendiri atau foto yang sudah diedit Nah kalau sudah diedit nanti bisa masuk atau bisa di upload disini Kemudian langsung kita checklist dan kita konfirmasi Nah maka foto menu sudah bisa berubah Seperti ini mie ayam bakso dengan harga Rp15.000 Dengan deskripsi mie ayam dan bakso dengan cita rasa yang khas Nah kemudian kita buat barang Nah teman-teman bisa melakukan hal semacam ini Untuk mengganti menu pada aplikasi Grab Merchant teman-teman Jadi biar nanti tampilan di aplikasi customer itu lebih menarik Terima kasih 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 Terima kasih